Halo Kasim Halo, gimana? Baik, Kak Apa dibahas hari ini, Kak? Ya, kita bahas soal di halaman Provis, ya Yang pertama soal adanya perubahan peraturan soal pelaporan pajak Jadi, pemerintah sudah mengubah pajak penghasilan pasal 21 Atau seren kita sebut sebagai PPH 21 Jadi, semua pegawai negeri, pegawai sosial setiap bulan Januari sampai Maret Wajib melaporkan pendapatannya di aplikasi keriling pajak Atau apa namanya ini ya Pajak elektronik, pelaporan pajak elektronik Di aplikasi Nah, ini ada perubahan ya Pertama, single number Jadi, tidak ada ini lagi NPPP Itu dilebur menjadi nomor induk keluarga Nomor induk KTP Nomor induk kependudukan Jadi, tinggal itu dipakai, kemudian melaporkan pajak seperti biasa Nah, ada beberapa kriteria-kriteria pajak efektif Kalau kita lihat tadi, kalau Anda baca hari ini ada empat kategori Nah, silakan Anda baca apa-apa saja kategorinya Sebenarnya dari dirjem pajak Jadi, itu dilaporkan Sekitar 500 juta Sekitar 500 juta Nah, ini pertanyaan di mana ini Nah, seperti itu sebenarnya sih Bagaimana Tidak ada sebenarnya pengurangan pajak Maksudnya hanya Anda harus bayarkan ini Tapi, tiba-tiba ada harapan Nah, sebenarnya dari sini Kalau kita lihat ya Dari analisis begini Biasanya orang-orang di BPK dan KPK Memulai atau mengendus adanya dugaan sua Jadi, sebenarnya dari data-data dari pegawai dari negeri ini Yang tidak wajar Nah, dia penghasilannya anggaplah pertahun 500 juta Tapi, dia punya harta 20 miliar Nah, ini dimana kok Patut dicerigakan Sehingga, muncullah di tahun 2023 ini Ada semua rata-rata orang di pegawai di Kementerian Keuangan Terutama di Dirjem Bia Cukai Nah, ini tuh banyak yang terlibat korupsi semua Karena itu Lalu besar Tapi, penghasilannya tidak besar Kalau kegawai negeri kan terukur Ada undang-undang sendirinya yang mengatur terkait Gaji dan tunjangan Kalau gaji dan tunjangan, itu harus perguruan Nah, tapi dia punya harta 20 miliar 70 miliar Yang disimpan di Apa namanya, nomor Rokinim Deposit Nah, ini tuh yang setelah Jadi, memang ini aturannya agak lebih mudah Dan Bisa diklaim juga bisa Kemudian, ada juga Laporan terbaru Ada 6.000 lebih Wajib pajak Yang mengajukan diskon Kepala pemerintah Nah, ini Kayaknya besar sekali pajaknya Karena disangka juga diskon Bilgaran di kapal pajaknya Nah, seperti itu Nah, kenapa misalnya ini pajak Perlu dilaporkan bagus-bagus Karena Penghasilan Terbesar negara kita itu masih pajak Sekitar 80 persen Mengkonsi-konsi Ini satu gigi sih ya Seperti itu Nah, sehingga Ini menjadi Perhatian Oke? Oke Makasih, Kak Selamat tahun baru Terima kasih